Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat bertemu dan masih bersama Abay Taya Di seputaran penyetingan inverter Kali ini saya ingin berbagi Bagaimana cara penyetingan speed secara eksternal Yaitu dengan menggunakan touchscreen atau layar sentuh Atau pula bisa menggunakan push button Untuk menaikkan dan menurunkan speed Ini untuk inverter delta 3,7 kW PFDM Tapi sebelumnya kita lihat dulu Untuk terminal kabel dengan cara membuka keypad ini Kemudian covernya Untuk melihat terminal kabel yang dihubungkan Kita matikan dulu Kemudian kita buka baut yang menempel di keypad Ini ada dua buah bisa menggunakan test pen Kemudian kita buka Selanjutnya kita buka covernya Lalu kita pasangkan kembali untuk keypad Kita masukkan ke soketnya Setelah itu kita nyerahkan lagi impactornya Dan untuk kabel yang dihubungkan Ini untuk RST Untuk FIS yang masuk 3 pas 380 V Kemudian untuk RA dan RC Untuk output Kontrol output Untuk MO M0 Untuk M1 Ini tidak dipasang M2 Kemudian untuk M3 M4 M5 Tidak digunakan Kemudian untuk Yang satu lagi kabel merah Ini adalah ground Kemudian ini untuk IFM Frekuensi Dan ini ground Selanjutnya untuk Multi fungsi terminal input M0 Ini dipungsikan untuk forward Kemudian M2 Untuk jog frekuensi M3 Untuk menaikan speed Sedangkan M4 Untuk menurunkan speed Kemudian yang satu lagi Ini ground Untuk motor Ini UPW Yang dihubungkan ke motor langsung Selanjutnya untuk Penyetingan Di parameter F00 Ini setting Kosong Frekuensi common Dengan digital input Kemudian F01 Setting L1 Untuk mengaktifkan Terminal kabel Yang dihubungkan Selanjutnya Untuk Multi fungsi Terminal Ini ada di Parameter P0 P38 P38 Ini untuk Terminal M0 Ini untuk Terminal M0 Setting Setting Nol Artinya untuk Forward Selanjutnya Untuk P39 Setting E9 Ini untuk Terminal M2 Untuk Jauh frekuensi Yang ini M2 Untuk Jauh frekuensi Setting 9 Untuk P40 Setting 14 Ini untuk Terminal M3 Yang ini Terminal M3 Fungsinya Untuk Menaikan Speed Dan untuk P41 Ini untuk Terminal M4 Yang dipungsikan Untuk Menurunkan Speed Selanjutnya Untuk P42 Ini setting 08 Tapi disini Tidak dipakai Tidak digunakan Ini untuk Terminal M5 Yang ini Tidak dipakai Kita kembalikan Kembalikan lagi Ke Posisi Frekuensi Monitor 35,2 Hedge Hedge Untuk langkah berikutnya Kita lihat Di Monitor Di Tascreen Di Panel Panel Dan inilah Tampilannya Dari Panel Ini untuk Menaikan Speed Dan Tombol ini Untuk Menurunkan Speed Ini dengan Menggunakan Layar Sentuh Selanjutnya Kita coba Nyalakan Untuk Imperator Ini Untuk Melihat Perubahan Frekuensinya Tapi Sebelumnya Karena Ini Mesin Masih Dipakai Kita buka Dulu Untuk Motornya Agar Aman Dan Tidak Mengganggu Jalannya Mesin Ini Lampu Stop Menyala Kita buka Dulu Untuk Kaban Setelah itu Kita coba Nyalakan Untuk Imperator Ini Dan Imperator Ini Sudah Menyala Kita coba Naikkan Dan Turunkan Dengan Menggunakan Digital Input Ini Sudah Berfungsi Kita Coba Setting Dengan Digital Kita Ini Ada Perubahan Setting Dengan 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 Taskin Kita Naikkan Ini 35 Hedge Kita Naikkan Dengan Menekan Tombol Up Ini Frekuensinya Berubah Menjadi 44 Hedge Kita Kita Lihat Di Impator Apakah Sudah Berubah Ini Sama 44 Hedge Selanjutnya Kita Coba Turunkan Di Task Screen Ini 44 Hedge Kita Turunkan Lagi Ke Frekuensi Semula 35 Hedge Setelah Itu Kita Lihat Lagi Di Monitor Impator Apakah Sudah Berubah Ini Sudah Berubah Menjadi 35 Hedge Sesuai Dengan Task Screen Yang Ada Di Panel Selanjutnya Kita Lihat Lagi Di Terminal Kabel Impator Ini Untuk M3 Dan M4 Bisa Diganti Dengan Push Button Untuk Menaikan Dan Menurunkan Speed Untuk Menaikan Ini Untuk Menaikan Speed Ini M3 Disambung Ke push Button Dengan Ground M4 Kemudian M4 Untuk Menurunkan Speed Disambung Ke push Button Dengan Ground Sama Seperti M3 Itulah Cara Setting Impator Delta Untuk Setting Speed Secara External Dan Menggunakan Sebuah Push Button Untuk Menaikan Dan Menurunkan Speed Mudah-mudahan Bisa Membantu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh